Jelang akhir tahun dan hari Raya Natal, bisnis pusat belanja masih menarik perhatian pengembang. Hal tersebut karena bisnis ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan berulang atau recurring income bagi pebisnis properti. Salah satunya PT Jaya Real Property TBK yang mengembangkan kawasan Bintaro Jaya. Bisnis pusat belanja masih menarik perhatian pengembang. Hal tersebut karena bisnis ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan berulang atau recurring income bagi pebisnis properti, pengembang yang sebagian sahamnya milik BUMD Pemprov DKI Jakarta PT Pembangunan Jaya ini resmi mengoperasikan perluasan salah satu pusat belanja di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, yakni Bintaro Exchange tahap 2 alias BXC2. Pusat belanja itu berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektare dan diisi oleh sejumlah penyewa atau tenan yang biasa mengisi pusat belanja ternama di areal ibu kota. Untuk menarik perhatian pengunjung, JRPT mengadirkan fasilitas wisata berupa Oceanarium BXC. Ini adalah kolam raksasa yang menyajikan beragam biota laut. Ada 36 biota laut yang dipelihara di kolam raksasa tersebut. Fasilitas lain yang ada di pusat belanja tersebut adalah hotel berbintang, yakni Double Tree by Hilton. Saat ini hotel tersebut sedang dalam tahap pembangunan. Perseroan menargetkan pembangunan hotel yang menjadi bagian fasilitas pusat belanja tersebut bisa tuntas pada akhir Maret 2024 nanti sebelum akhirnya diresmikan pada April 2024. Selain itu, fasilitas lain yang tidak ada penting dan masih tahap pembangunan adalah Transit Oriented Development di Stasiun Jurang Bangu. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan bisa memudahkan pengunjung ke pusat belanja tersebut. Adapun, total investasi yang dikeluarkan JRPT untuk membangun pusat belanja berikut segala fasilitasnya tersebut mencapai 1,4 triliun rupiah. Seluruh kebutuhan dana ini akan ditutup dengan kocek internal JRPT. Dan hingga kini JRPT sudah mengeluarkan dana sekitar 900 miliar untuk pembangunan pusat belanja dan beragam fasilitas tersebut. Nantinya setelah seluruh fasilitas yang ada di BXC2 Tuntas, perseroan berharap bisa merauh pendapatan berulang sekitar 200 miliar rupiah sampai 300 miliar rupiah setiap tahunnya. Berbagai sumpah IDX Channel